Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Hasbiabku Rahman Ini 1810 9123 114 Di video ini saya akan menjelaskan tentang Sistem perujukan dan daftar pustaka Sebelum itu kita akan bahas dulu tentang Kutipan tidak langsung Nah, kutipan tidak langsung itu Penulis mengambil ide orang lain Kemudian merangkai dengan kalimatnya sendiri Kemudian penulis tidak sama persis dengan Kalimat aslinya yang dikutip Selanjutnya adalah penulis merangkai dan merangkum Kalimat berdasarkan artikel atau sumber lainnya Kemudian ada kutipan langsung Nah, dikutipan langsung ini penulis menulis ulang ide orang lain Sesuai aslinya Penulis langsung menggunakan teknik copy paste Tanpa mengubah kalimat aslinya Dan cara merujuk kutipan langsung itu adalah Misalnya Kutipan kurang dari 40 kata Nah, kutipan berada dalam tanda kutip Contohnya Subronto 1990 123 menyimpulkan Ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi Dengan kemajuan belajar Kemudian Kutipan 40 kata atau lebih Nah, kutipan ditulis dengan baris yang berbeda dari urayannya Menjorok ke dalam Jarak satu space Dan phone lebih kecil Contohnya adalah Taufik 1990 Menarik kesimpulan sebagai berikut Nah, itu di Menjorok sedikit ke dalam Dan satu space Kemudian phone lebih kecil Baru tulis Contohnya adalah Gerak manipulatif adalah Keterampilan yang memerlukan Koordinasi antara mata, tangan, atau Dan lain sebagainya Bagian tubuh yang lainnya Nah, itu tuh harus menjorok ke dalam Kemudian Kutipan yang sebagian dihilangkan Misalnya Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah Nah, kemudian dihilangkan Baru dijabung lagi Misalnya dengan harapan sudah melaksanakan kurikulum baru Jadi Ada sebagian yang dihilangkan Kemudian digabungkan dengan kutipan lainnya Cara menuju kutipan tidak langsung Nah Nama penulis Disebut terpadu dalam teks Kutipan tidak berada dalam tanda kutip Nama penulis disebutkan bagian belakang saja Jika namanya terdiri atas dua kata atau lebih Contohnya Salimin Tidak menduga bahwa Mahasiswa tahun ketiga lebih baik Daripada mahasiswa tahun keempat Nah, penulis disebut dalam kurung Bersama tahun Penelitnya Misalnya adalah Mahasiswa tahun ketiga Ternyata lebih baik dari tahun keempat Nah, kemudian Kurung Nama penulisnya Misalnya Salimin Koma 1990 Titik 2 13 Nama Salimin sendiri itu Itu tuh berasal dari Ahmad Salimin Kemudian Cara menulis daftar rujukan Yang pertama adalah Nama penulis ditulis dengan urutan Yang urutannya itu adalah Nama akhir Kemudian nama awal Disingkat Kemudian nama tengah Disingkat Tanpa gelar Atau akademik Yang kedua adalah Tahun penerbitan Ketiga Judul Termasuk anak judul Misalnya sejudul Cetak miring Kemudian ada Kota tempat penerbitan Dan kelima adalah Nama penerbit Nah, rujukan dari buku Seorang penulis dengan satu buku Contohnya adalah Decker N1992 Pancasila sebagai ideologi bangsa Dari pilihan satu Satunya ke satunya Asas Malang Misalnya titik dua FPI PS IKIP Malang Nah, seorang penulis dengan banyak buku Contohnya Cornet L Wix K Kemudian 1985 Car Leader Plus Trend and Engineering Kemudian Ditambah lagi Di bawahnya lagi Cornet L Wix 1985 Jadi Dengan banyak buku Misalnya Buku yang pertama tadi Tentang Planning Car List Di bawahnya lagi Ada lagi Buku yang kedua lagi Dengan contoh penulisan Seperti tadi Kemudian Ada rujukan dari artikel Dalam buku kumpulan artikel Nah, ada editornya Seperti Nulis rujukan pada buku Ditambah tulisan Jika ada H2 editor Dan Editor lebih dari satu Di antara Nama pengarang Dan tanpa Nambah bit Contohnya Itu adalah Hathalie Hjhackers Kemudian Di bawahnya lagi Ada misalnya Hasan MS 1990 Dengan penulisan Harvard Nah, kemudian Ada rujukan Dan artikel Dalam jurnal Contohnya adalah Judul Huruf tegak Kemudian nama jurnal Huruf miring Tahun keberapa Nomor berapa Dalam kurung Nomor halaman Dari artikel tersebut Nah Rujukan dari makalah Nah, makalah biasanya Disajikan dalam seminar Misalnya Penulis ditulis Paling depan Kemudian tahun Judul makalah Yang ditulis Dengan cetak miring Kemudian diikuti Pernyataan Makalah disajikan Dalam Nama pertemuan Lembaga penyelenggara Tempat penyelenggara Tanggal dan bulan Rujukan dari Artikel Dan majalah Atau koran Nah Nama koran Ditulis dengan Bagian awal Tahun Kemudian tanggal Dan bulan Ditulis setelah Nama koran Kemudian judul Ditulis dengan Huruf besar Kecil Cetak miring Dan diikuti Dengan nomor halaman Kemudian Rujukan dari Dokumen resmi Atau pemerintah Yang diterbitkan Oleh suatu penerbit Tanpa penulis Dan tanpa lembaga Diterbitkan oleh Suatu penerbit Tanpa pengarang Dan tanpa lembaga Contohnya adalah Judul Atau nama dokumen Ditulis di bagian awal Dengan cetak miring Kemudian diikuti Tahun penerbit Dokumen Kota penerbit Dan nama penerbit Kemudian Rujukan dari Dokumen resmi Pemerintah Yang diterbitkan Oleh suatu penerbit Atas nama lembaga tersebut Nama lembaga Penanggung jawab Langsung ditulis Paling depan Diikuti dengan Tahun judul Karangan Nama tempat penerbit Dan nama lembaga Tertinggi Yang bertanggung jawab Atas penerbitan Karangan tersebut Kemudian Rujukan berupa Karya terjemah Nah Nama pengarang asli Ditulis Paling depan Diikuti tahun penerbit Karya asli Nah Judul terjemahan Nama penerjemah Tahun terjemah Nama tempat penerbit Dan nama penerbit terjemah Apabila tahun penerbit Buku asli tidak dicantumkan Ditulis dengan kata Tanpa tahun Kemudian Rujukan berupa Skripsi Tesis Atau disertasi Nah Nama penyusun Ditulis paling depan Diikuti tahun Yang tercantum Pada sampul Judul skripsi Tesis Atau disertasi Yang ditulis Dengan garis Bahwa diikuti dengan Pernyataan Skripsi Tesis Atau disertasi Tidak Diterbitkan Nama kota tempat Pengumuman tinggi Dan nama fakultas Serta nama perguruan tinggi Selanjutnya Ada rujukan dari internet Berupa jurnal Nah Disini adalah Nama penulis Kemudian diikuti Secara beruntun Beruntun Turut-turut Tahun Judul artikel Nama jurnal Citak miring Dengan Diberi keterangan Dalam kurung Online volume Dalam Dan nomornya Kemudian Dan diakhiri Dengan alamat Sumber rujukan tersebut Keterangan Kapan diakses Dan diantaranya Tanda kurung Mungkin Dari sini Kita dapat Mengetahui Bagaimana Cara merujuk Dari berbagai Sumber Dan Tahu cara Penulisan Dengan daftar Pustaka Ada Merujuk secara Kutipan langsung Kemudian Ada Merujuk Kutipan Tidak langsung Dan Saya ulangi lagi Cara menulis Daftar rujukan itu Yang paling penting Tadi dengan Menulis Nama penulis Tahun penerbit Judul Kota tempat penerbit Dan nama penerbit 5 poin itu Untuk cara Menulis Daftar rujukan Nah untuk Di nama tadi Ditulis dengan Urutan Nama akhir Nama awal Nama awal itu Disingkat Jadi Nama akhir Dulu Kemudian Nama awal Tadi disingkat Dengan Huruf Misalnya Muhammad Hasbi Abdurrahman Ditulisnya Adalah Abdurrahman M Kemudian Misalnya Ada lagi Faisal Rohman Jadi Tulis itu adalah Rohman F Dan Nama tengah Disingkat Kemudian Tanpa gelar Akademik Misalnya Dokter Mawardi MSC SPMSC Nah Jadi Dokter Sama Yang lainnya Itu Dihilangkan Jadi Hanya Menggunakan Nama asli Dari Penulis Yang Kita rujuk Tersebut Mungkin Di video ini Cuman ini Dapat saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.